selamat siang siang ini saya akan berbagi cara penggunaan zin jahit portable pertama-tama mesinnya seperti ini saya beli di online shop seharga 100 ribuan pertama-tama kita colokkan ini colokannya seperti ini tidak tahu saya berapa word ini kedua kedua nanti kita colokkan disini untuk powernya ini gunanya untuk power ini on off nya kalau kita tidak mau pakai yang ini yang pijakannya ini kita bisa pakai powernya on off nya yang ini untuk menjalankan mengoperasikan dia dan ini untuk kecepatan high nya ini untuk kecepatan tinggi dan ini untuk kecepatan lambatnya pertama-tama saya akan coba dulu dengan ini celana anak saya yang robek di kantongnya dan kebetulan juga ini benangnya warna hitam pertama-tama saya akan gini dulu ke sepul sepul mungkin sepul ini namanya ini kumpulin dulu gini benang yang hitam di bagian sepulnya ini kayak ini dan lagi satu saya akan transfer kesini ke sepulnya ini benang hitamnya usahakan kalau biasanya saya pakai benang yang benang yang kecil yang seperti ini bukan benang yang jin kalau benang yang jin biasanya jarumnya disini terlalu kecil dia akan putus nanti pas jahitannya dan cara untuk mentransfernya ini seperti ini penransferan benangnya seperti ini saya akan tekan di sebelah sini biar dia tidak lepas nanti akan kita penciap aja dan untuk memasang benangnya yang bawah seperti ini usahakan dia gini arahnya melawan jarum jam seperti ini ini dia benangnya disini kita tarik dulu seperti ini ke luar dan kita duduk duduk benang yang bagian atas juga berlawanan arah jarum jam seperti ini kalau arah jarum jam kan lingkar ke kanan dia putarannya ke kiri dia ini kita ambil duduknya dulu kiri dan lupernya taruh lupernya seperti ini tarik lubangnya beberapa cm untuk memasukkannya seperti dari sebelah sini dari sebelah sini dulu lubang yang kecil dan ini dijepit disini sampai berbunyi klik dia selanjutnya selanjutnya di lubang yang ini selanjutkan ke lubang yang atasnya untuk yang larik benangnya ini dan yang terakhir di lubang jarumnya dan yang terakhir di lubang jarumnya nah untuk menur menarik benang yang di bawah ini ini kita pegang ini benang yang atasnya kita jalankan ini putar dia searah jarum jam putarannya yang yang sebelah sini dan ini melawan melawan arah jarum jam kemudian rasakan ini tarik-tarik seperti ini dan dia sudah tertarik benangnya tarik benangnya ke atas seperti ini seperti ini dan mulai untuk proses menjahitnya menjahitnya seperti ini bagian yang lepas ini usahakan menghadap ke atas biar dia kelihatan masukkan di belakang kita posisikan dulu dia yang seperti awalnya sebelum dia robet terus usahakan bawahnya ini tidak ada yang ada di bawahnya ini cuma kain yang ini aja supaya dia jahitannya tidak menjahkan bagian kain yang lain seperti ini posisinya sudah lepas nah benangnya yang tadi itu yang keluar usahakan kita pegang biar dia enggak menggumpal dia benangnya biar enggak tertarik dia nanti akan menggumpal nah benangnya menayang dari bawah dan dari atasnya ini usahakan ini dipegang biar enggak jalan dia untuk pertama kali jadi kita kita menjahitkan nah posisikan seperti ini kan dia harus sudah pas dan di bawahnya juga tidak ada kain yang menimpel di bawah kain yang akan kita jahit untuk pertama-tama kita pegang ini benangnya dan kunci dia bagian sini bagian kuncinya kita turunkan disini dan kita mulai menjahit ini untuk permulaan kita pegang yang begini benangnya biar enggak kita tarik dia nah seperti itu selanjutnya benangnya kita lepas benangnya dan usahakan juga bawahnya itu enggak ada yang kena jahitan nanti seperti itu ini hasilnya coba deketin lagi nah ini hasilnya sudah mau dia dan saya akan jarit lagi sedikit sebenarnya hasilnya juga bagus ini hasilnya kuat ya jahitannya waktu ini saya pernah jarit selanjutnya cuma enggak berani terlalu tebal sangat takut ini jarumnya putus ini jarit ke belakang ke samping seperti ini dan ini ujung benangnya yang tadi dulu boleh dah kita potong untuk merapikan dulu ini yang bawahnya juga bagian yang panjang tadi biar enggak biar bagus terus kita lihat dan untuk ini posisi baliknya seperti ini ini kain yang ini kita usahakan lipat dulu ke dalam biar dia rapi ini atau boleh juga di bagian pinggirnya ini dulu di jarit biar rapi tinggi terima kasih 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 ini bagian sini biar dia kuat aja saya akan double jahitnya sebelah atasnya aja masingnya seperti ini masingnya seperti ini masingnya seperti ini jahitannya kuat ya jahitannya dan kalau sudah selesai tinggal kita tarik dan ingat juga ini diangkat kalau setelah kita menjahit biar dia kakinya ini sepatunya biar tidak gampang ditarik ini ini bawahnya juga kita lihat dan lihat hasil jahitannya seperti ini yang barusan saya jahit biar di sini karena kumpungnya lepas seperti ini tapi jahitannya sama seperti jahitannya yang asli juga mungkin jaraknya juga terlalu dekat saya kurang tahu juga pengaturan yang sebelah sebelah mana ini untuk mengatur ini jarak jahitan jarak benangnya seperti ini ini bagian dalamnya seperti ini dia ini hasil jahitannya di dalamnya seperti ini mungkin di kamera agak kurang fokus seperti ini terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel saya di O1 like and subscribe terima kasih selamat siang semoga harinya menyenangkan terima kasih